Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel SeaWorld TV Arief Poyono dan Demokrat saling sindir Demokrat ribu terus dengan pihak lain Ditulis oleh Shardy Politikus Gerindra Arief Poyono meminta SBY dan keluarga tidak cerewet menanggapi langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 Arief menilai rakyat kecil sudah bosan dengan celotehan SBY anak-anak dan menantunya Keep calm, remain seated Pemerintahan Jokowi sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan Tolong jangan cerewet Lakukan apa yang bisa kalian lakukan untuk rakyat saja Jangan cuma bisa gedabrus doang di medsos, kata Arief Sebenarnya Partai Demokrat ini sedang menyemai bibit perseteruan dengan pihak lain Awalnya memang tujuan mereka adalah menyerang pemerintah Tapi kemudian dibalas oleh kelompok pendukung pemerintah Tapi Demokrat menyerang balik Saya lihat Demokrat bertindak cukup jauh Belum terlalu jauh tapi cukup jauh Mereka boleh mengkritik Tapi tidak mau dikritik balik Bahkan ada yang main ngeblok seolah tidak mau meladeni pihak lain Ini sama saja dengan mau menang sendiri Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyerang balik Arief Poyono Pernyataan Arief Poyono ini adalah kualitas pernyataan level buzzer RP pelayan penguasa Yang tanpa analisis, tanpa isi, dan tanpa etika, kata dia Banyak bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan Termasuk bantuan perlengkapan medis untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat Dalam menghadapi masalah yang ada, kata Kamhar Menurutnya, kritikan yang dilakukan SBY dan keluarganya terhadap penanganan pandemi COVID-19 Oleh pemerintah sangatlah wajar Sejak awal pandemi, SBY sudah mengingatkan pemerintah jangan gagal fokus dalam mengikapi persalahan yang ada Lonjakan yang sekarang terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi dan menengani mana asap mana api, kata dia Nah, dia sendiri bilang kritik yang dilakukan SBY dan kelompok di Demokrat adalah wajar Tapi kalau orang lain mengkritik balik, dianggap tidak wajar Dibalas balik malah mengungkit soal bazar RP Model pengecut seperti Demokrat ini seharusnya ngaca Ngaca dan ngaca berulang-ulang Gentleman dikit lah Kalau memutuskan untuk mengkritik, siap-siap dikritik balik Kalau tidak mau, silakan cuci kaki dan tidur saja Kalau mengkritik tapi tidak mau dikritik, apa ini namanya demokrasi? Apalagi main ngeblok orang lain Ada sebagian yang dikit-dikit berperan, tapi disentil sedikit langsung ngamuk gak karuan Apa ini? Apakah ini namanya demokrasi? Demokrasi harusnya ngaca Jangan terlalu sibuk menyerang membabi buta Partai Demokrat makin kesini makin nyungsep Sebuah partai, kalau makin jatuh Harusnya pintar-pintar cari kawan politik Bukan berlagak seolah jadi partai terbesar di Indonesia Silakan kalau mau bertingkah paling hebat Mulai dari petinggi hingga kadernya Semuanya kompak menyerang Tapi kalau diserang, jangan baperan apalagi emosi Demokrat kalau begini terus selama-lama bakal mirip dengan PKS Sama-sama dijauhi dan bisa sibuk cari koalisi setengah mati Lihat PKS saat ini, belagak tampil paling beda meski ugal-ugalan dan sering ngomong sembarangan Bahkan PKS ini sudah mendapat julukan partai yang harus dihindari segala ucapan dan tujuannya Pernah dengar begini gak? Ada yang diucapkan PKS? Maka kebalikannya yang paling tepat Kalau PKS menuju ke timur, maka yang benar ada kita harus menuju ke barat Bukan untuk ambil kitab suci ya Menjelang tahun politik nanti PKS pasti kewalahan mencari koalisi Karena sudah terlalu melenceng Partai ini tampil beda Tapi beda yang mereka perlihatkan sudah sangat ngawur dan kacau Demokrat juga bakal mendapatkan nasib yang sama Jika kader dan petingginya suka ngegas sekaligus baperan Tapi bagus juga lah, biarkan saja makin nyongsep Partai ini memang makin lama makin tak jelas Kadernya banyak yang emosien dan ugal-ugalan dalam mengkritik Tapi kita anggap ini adalah satu komando dari partai Partai ini sejak mengusung AHY jadi cagup DKI Rasanya sudah tidak layak diikuti Apalagi sekarang kadernya terlalu banyak cari muka dan bangun panggung politik Dengan memanfaatkan pandemi Siap sindir tapi tak boleh disindir Kelompok macam apa itu? Tahun 2019 saja partai ini tidak dapat apa-apa kan? Ketungnya pernah disukkan jadi cawapres Tapi buyar Dapat angin kosong doang? Sekarang berlagak paling hebat Siap-siap saja jadi partai nyongsep yang nasibnya memprihatinkan Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siward TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh